Selamat datang di penangkaran murai batu terbesar di Asia Tenggara ini ya bos ya Ini adalah penangkaran gerah MDRK, tiga lantai Lantai 1, lantai 2, lantai 3 Nah ini ada ketatangan tamu dari Pak Gusti dari kota Bandung sama Jakarta, Pak P.I. Itu bos Di lelang bos Nanti ya bos ya jadwal lelangnya nanti Karena kita ada tamu Jadi kita gak bisa lelang bosku Jadi kita nge-review-nge-review dulu Nunjukin dulu ya bosku ya Nunjukin dulu Kelas-kelas utama dari penangkaran kita gitu bos Jadi kalau di penangkaran kita ini Mau model apa aja ada bosku ya Karena kapasitas kita ini ada ribuan pasang bosku ya Bukan cuma ratusan pasang Selain ribuan pasang Kalau panda saya yang harga 200 juta dulu Mabung total Gimana ya? Nah ini Ini dulu yang lagi tren-trennya apa? Oh di bawah itu Mabung total Ini jangkrik, ulet, keroto Cuman harus pakai pengaturan Pak Nah gitu Nanti kalau semuanya ini pakai keroto semua Waduh Pak babak belur saya ya Pak Biaranya terlalu besar Sekilo keroto 250 Kalau saya ngambil 150 Karena langsung dari petaninya langsung Oh gitu ya 1 kilo Saya se-on CPS-nya 2 on Di sana se-on 20 ribu Pak 20 ribu 200 berarti ya per kilonya Betul Buat pemula pengen belajar tenak sampai harga berapa? Wah ini tanya Pak Gusti Pak Gusti ngambil harga berapa Pak Gusti? Macem-macem Macem-macem ya Ada yang seplit Padino Seplit Kanda Ada yang seplit Bo Ibu delang aja mah Biar nggak mendingan Iya Betul Ibu delangan dapet insya Allah BDS Alancong Sama AM Kalau mulai itu keselajah Agak Terkendali Tantongnya Itu yang lepas burung apa bos Mas itu dilepas liarin buat terucuk Sama kutilang Sebenernya mencetak warna juga menggunakan kayak gini bisa kok bagus Burung yang model kayak gini Pak Gusti Itu produksinya cepat Kenapa? Karena posisinya itu si jantan itu istilahnya doyan kawin Jadi kayak Apa ya Begitu ngeliat Itu bilahi gitu Bilahi dalam kawin Nah model kayak gini pun juga bisa dipoligami Jadi modelnya Dia Apa namanya Loman Pak gitu Begitu ngeliat betina langsung jebret Reaksi Berarti ya Bereaksi Sudut ngejar lagi Berani Gini Bereaksi Ini dari bapak itu yang marike Marah kita kawin Eh udah Yang kemarike sini udah bodoh Yang kawin Nomor 3 Nomor 3 Cepat ya Selanjutnya apa itu Jadi enggak Sama bohorok kemarin Bos itu kena sinar matahari enggak? Oh ya Disini kena Kalau lantai 3 ini Hanya mengandalkan sirkulasi udara Karena lantai 3 ini Ukuran kandangnya Hanya bermedia Tampak depan 80 Ke belakang 2 meter Tingginya 3 meter Tapi kalau untuk yang di lantai 2 Itu semua kena sinar matahari Dari belakang bos Dari belakang ada mataharinya Lantai 1 pun juga sama Tuh Moga bos yang mau main kesini Mau goreng ikan juga banyak tuh Nuh Harus siapin Berapa harganya bang? Kalau yang model kayak gini Sepelitan murah bang Kalau harganya kayak gini Ini harganya cukup 15 juta Sepelitan kayak gini Sepelitan 15 juta Tapi kalau yang kayak gini Lumayan bang Nah Nih lumayan Nih harga di atas 100 juta bang Lumayan Ini pandai tuh lah Harganya lumayan Yang mana tuh? Ini Oh ini RD RD ini RD 15 juta Panjang pak Panjang Ini 25 cm Ini burung udah tua pak Ini burung Umusianya sudah Nggak 10 tahun lebih Kalau api yang dibawa Apa yang dibawa Api yang dibawa Oh itu 20 juta 20 juta Karena api saya punya Protonya Sebenarnya kalau untuk Mureh batu itu Tergantung ya bos Tergantung Satu kuncinya Ke perawatan Itu penting Karena kita mempunyai Burung kualitas Kayak apapun Kalau perawatan kurang Maksimum Itu tetap Mempengaruhi juga Hasil reproduksinya Mempengaruhi Hasil Keprestasiannya pun Juga akan Mempengaruhi Makanya kadang-kadang Gini pak Gusti Ada beberapa orang Yang menguah Mas Simsilahnya Ini simsilahnya Tergantung Kuncinya Kalau perawatan utama Tetap Akan menjadikan Kualitas utama Kalau burung Sebaliknya Burung Prestasi Ini Misalkan Aku punya Eduk Prestasi Mewah Tapi Perawatannya Hanya Tiap hari Dikasih Por Aja Sama Aja Bohon Jadi Dia tidak mengkonsumsi Nutrisi Gisi Empat sehat Lima sempurna Nah Empat sehat Lima sempurna Kalau diburung apa Jangkrik Ulet Kroto Seperti itu pak Gusti Jangkrik Ulet Kroto Dan mungkin Nah iya betul Dan mungkin juga Bisa jadi Dikonsumsi juga Untuk Apa namanya Doping-doping Atau mungkin Untuk menghancurkan Untuk apa Nah bisa hubungi Bos JPN tuh Orangnya udah hadir Suprem Men BoJPN tuh Mungkin nih BoJPN kok hadir Kalau yang kemarin Pak Gusti Panda saya Itu yang Kandang nomor Tengah itu pak Itu Anaknya apa 45 45 Luar biasa Itu Bisa jadi Regenerasinya Regenerasinya Bisa jadi Seperti itu Cewean panda Bos Nah kalau Cewean itu Ini sebenarnya Gini bos Untuk mengutip Masalah budidaya Anda mempunyai visual Panda tulen Seperti ini Bos Jangan kasih Pandanya lagi Kasih Sepelitannya aja Sudah bisa mencetak Warna panda Bos Itu bos Pak Gusti Senang mainan burung JPN Bintang Sangkar Gombong Full Anakan dari Trah yang Super Bagus Berapa Bos 5 juta Mewah Bos Cek Mahar Yang Bahan Yang Bahan Apa Ini Bos Total Berapa Pasang Kang Kolis Di MBRK Ini Ada 1200 Pasang Bos Nah ini Pak Gusti Sampai bingung Pak Gusti Suruh ngitung Nggak bisa Mengitung Belum yang di Workshop Di belakang Jadi Di Rembang Ada 3 lantai 6 lantai Di sini Ada 3 lantai Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Ini kita berada Di lantai 3 Ini bos 2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 9 10 9 12